Korongan dari iman itu yang memberikan kepada kita perintah untuk berbuat baik dalam kehidupan. Mata diminta melihat yang baik, telinga mendengar yang baik, mulut berkata yang baik. Itu ada nanti ayat ini kurang. Makanya ngajiknya yang total. Misal mata nih, kurang surat 24, surat cahaya An-Nur. Ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Kalau imannya dilapu dengan kuat, nanti iman itu punya transmisi gelombang. Masuk lewat fisik kita, dibimbing fisik untuk melihat. Masuk ke mata melihat. Sampaikan, katakan Muhammad SAW kepada setiap insan beriman. Yang ada imannya. Bila iman itu masuk ke dalam mata, maka iman akan menjaga mata supaya melihat yang baik-baik saja. Yang tak wayak dilihat, iman akan berkata paling kan. Makanya mata itu punya pandangan standar iman, punya pandangan standar yang bukan beriman. Sehingga nampak bagi kita ukuran. Coba kalau kita beriman itu kan, pakaian itu nggak semuanya bisa dilihat. Parah, bu? Nggak semua bisa dilihat. Bagi orang yang tidak beriman, pakaian terhormat itu banyak ragamnya. Aurat terbuka pun mungkin biasa, karena nggak ada iman. Bagi orang beriman, tidak. Imannya mengatakan paling kan, itu dilarang. Ada batas yang harus dilihat. Jadi kalau di tempat lain tertentu misalnya, ada yang mengatakan itu biasa saja, itu pakaian terhormat untuk mereka. Iya, karena nggak ada imannya. Nah, bagi orang beriman itu standarnya apa? Standar iman. Itu yang menentukan hubungan kita dengan Allah. Makanya ada aturan. Dan ada hikmah di dalamnya. Coba kalau antum lihat tayangan-tayangan misalnya. Lihat gambar di Youtube atau misalnya tayangan dan sebagainya. Ada terbuka aurat. Iman itu pasti otomatis bekerja. Kalau imannya kuat, paling kan. Ada yang di istighfar. Astagfirullah. Paling kan. Dan nggak ada yang terlambat. Nggak ada lisan istighfar mata nggak berkuali. Astagfirullah. Wasari'u'ina mawfir. Cepat di istighfar. Demikian masuk ke lisan juga begitu. Itu imannya dulu sebelum lisannya. Koran sorang 49, Al-Hujurat, ayat 11-12. Ya ayyuhalladina aman. Iman dulu. Layas rakau min ku. Lisan orang beriman itu tidak mudah mencelak. Ini semakin tinggi imannya. Semakin baik kosa katanya. Karena isi hatinya baik semua. Nah kalau sudah menemukan yang baik itu. Susah mencari kosa katanya yang kotor. Al-Hasan, cucu Nabi tau? Wadiyallahu ta'ala anhu. Nggak tau cucu Nabi. Kalau kenal, mungkin nggak kenal. Tapi nggak tau itu. Nggak mungkin itu. Cucu Nabi. Al-Hasan dan Al-Hussein. Pernah dengar ya? Tapi di pesantin itu. Membuka. Ruang tunggu ada dua. Kanan dan kiri. Di pesantin yang sedang kita bangun. Kami berikan namanya dua cucu Nabi. Al-Hasan dan Al-Hussein. Dan setiap tempat. Ada bangunannya. Di situ ada. Edukasi. Kenapa dinamakan Al-Hasan? Di situ ada sejarahnya. Siapa beliau dan sebagainya. Dan seterusnya. Al-Hasan itu. Punya anak. Kalau ingin melihat perilaku yang paling mirip dengan Nabi. Itu Al-Hasan. Kalau ingin melihat wajah yang paling mirip dengan Rasulullah SAW. Itu Al-Hussein. Makanya belajar sejarah. Bagaimana akhlaqnya Al-Hasan Ibn Ali bin Abdul Talib radiyallahu ta'ala. Belajar sejarah. Itu di antara yang paling dekat dengan Al-Quran. Yang lisannya paling lembut. Lembut. Masya Allah. Jadi sedang jalan dengan anaknya. Di masa fitnah kubra. Itu adalah orang cacimaki. Dalam suatu riwayat. Awkamu waqa. Allahu ala abdu'l-sul. Sedang jalan di cacimaki. Begitu di cacimaki. Kan ada satu masa fitnah kubra itu. Ada fitnah yang sangat besar. Sampai orang berani mencacimaki. Cucunya Nabi Rasulullah. Dan itu terkenal orang soleh. Beliau diam. Anaknya berkata kepada ayahnya. Abadi lima dan terudik. Awkamu waqa. Ayah. Kenapa enggak dijawab? Maksudnya enggak diklarifikasi. Bahwa enggak benar demikian. Apa jawabnya? Wala adri kaifa arud. Bapak itu enggak tahu cara jawabnya bagaimana. Sebab mencari kata-kata yang untuk membalas itu. Itu enggak menemukan dalam hatinya. Dihawatirkan takut menyakiti orang yang menyakitinya. Itu yang sering saya katakan. Mencela yang sudah tercela itu buang-buang ini ragi. Kalau sama-sama mencela ya sama-sama kotor kan. Nah beliau itu mencari ke dalam hatinya. Sampai enggak menemukan kata-kata kotor. Atau sekedar untuk mengatakan. Saya tidak seperti yang Anda sampaikan. Karena khawatir kalimat itu justru menyakiti orang yang senang menyakitinya. Tuhan Hasan. Terima kasih.